Pertama, harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi, utamanya di daerah agar lebih baik lagi, utamanya di bidang pariwisata lokal. Jadi, karena kita lihat bisa, ya diputuskan. Presiden Joko Widodo berambisi memutar roda ekonomi masyarakat Ibu Pertiwi pada kuartal 2 2023 lewat penambahan hari libur atau cuti bersama pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Misalnya, penambahan hari libur pada Idul Adha ini bisa meningkatkan kegiatan pariwisata di daerah. Pemerintah melalui surat keputusan bersama, tiga menteri menetapkan tanggal 28 dan 30 Juni 2023 sebagai cuti bersama Idul Adha 1444 Hijriah menjadi Rabu 28 Juni hingga Jumat 30 Juni 2023. Menteri Agama beralasan, mobilitas masyarakat di masa libur menuju libur tahun ajaran baru akan meningkat. Selain itu, libur panjang ini bakal membuat pertumbuhan pada kinerja ekonomi serta pariwisata. Ambisi pemerintah memacu ekonomi pada jelang akhir paruh pertama tahun ini sungguh beralasan. Lantaran, ekonomi Indonesia diproyeksi bakal terus lemas. Dada Moneter Internasional atau IMF memprediksi, perekonomian Indonesia pada tahun ini tumbuh 5% atau melambat dari capaian pertumbuhan tahun lalu 5,3%. Di tengah ramalan pertumbuhan ekonomi yang melandai, IMF memperingatkan Indonesia untuk mewaspadai tiga risiko eksternal yang masih tinggi. Yang pertama, perlambatan ekonomi global yang dapat memberikan tekanan pada harga beberapa komoditas ekspor Indonesia. Kedua, volatilitas pasar keuangan global antara lain akibat sentimen kegagalan perbankan Amerika Serikat dan pengetatan likuiditas global. Ketiga, tensi geopolitik yang cenderung meningkat. Di sisi lain, pemulihan ekonomi China diharapkan menguat dan tren moderasi inflasi mitra dagang Indonesia berlanjut sehingga dapat mendorong prospek ekonomi ke depan. Namun bagaimanapun tahun 2023, Indonesia berpotensi meraih capaian ekonomi tak sebaik tahun lalu di mana ada durian runtuh harga komoditas. Oleh karena itu, libur panjang Idul Adha kali ini diharapkan mampu menahan tantangan pelemahan ekonomi itu. Setidaknya, lonjakan penumpang dan kendaraan saat libur Idul Adha diramal bakal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada teriwulan 2, 2023. Kementerian Perhubungan memperkirakan adanya lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan saat libur Idul Adha Rabu 28 Juni sampai Minggu 2 Juli 2023. Perkiraan ini berdasarkan laporan dari para operator jalan dan transportasi. Operator jalan tol Jasa Marga memproyeksikan puncak arus kendaraan keluar dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang melalui tol akan terjadi pada Rabu 28 Juni 2023. Jumlah kendaraan yang keluar diperkirakan mencapai 90 ribu kendaraan atau meningkat 65 persen dibanding hari normal, yakni 54 ribu kendaraan. Sementara itu, puncak arus kendaraan yang masuk wilayah Jabodetabek yang diperkirakan terjadi pada Minggu 2 Juli 2023, yakni dengan jumlah kendaraan mencapai 102 ribu kendaraan. Angka itu naik 19,8 persen dibandingkan dengan volume dari hari normal, yakni 82 ribu kendaraan. Kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto atau PDB Triwulan I dari 2023 berasal dari konsumsi rumah tangga 2,44 persen, lalu disusul perdagangan luar negeri 2,1 persen, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebagai indikator investasi 0,68 persen, dan konsumsi pemerintah 0,22 persen. Sektor transportasi dan perdagangan menjadi salah satu sektor yang tertinggi yang bertumbuh. Sebagai bagian dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, sektor transportasi dan perdagangan tumbuh 15,93 persen dengan distribusi 5,56 persen. Bagaimanapun, masih banyak optimisme yang ditebar di tengah perayaan Idul Adha. Misalnya saja, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia memperkirakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi selama Hari Raya Idul Adha 2023. Peningkatan ini akan berdampak positif pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dan perekonomian daerah. Chair ACNBAC ini memprediksi aktivitas kurban bisa naik dari kisaran 24 triliun yang tercatat pada tahun lalu. Menurutnya, pencambutan status pandemi COVID-19 membuat pembagian kurban diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Alhasil, bisa menurunkan ketimpangan atau kesenjangan konsumsi daging nasional. Data BPS menyebutkan konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita di Indonesia masih berada di kisaran 2,5 kg pada tahun 2022. Jumlah tersebut jauh dibawah konsumsi rata-rata dunia sebesar 6,3 kg per kapita berdasarkan data Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia Aldi Haryo Pratomo mengatakan UMKM dapat memanfaatkan momentum idu adha untuk menyediakan hewan kurban berkualitas serta mengembangkan jalur pemasarannya. Masyarakat pun bisa mendukung geliat ekonomi UMKM dengan membeli kurban dari UMKM. Bicara soal upaya memacu pertumbuhan UMKM, selama ini pemerintah dan lembaga keuangan sudah memberikan dukungan untuk UMKM yang bergerak di peternakan hewan agar terus terkembang. Bantuan tersebut meliputi penyaluran kredit usaha rakyat atau kur maupun pinjaman modal dengan suku bunga rendah, pelatihan bisnis, konsultasi manajemen, dan akses ke pasar dalam dan luar negeri. Terkait dengan inflasi di tanah air saat momentum idul adha diperkirakan masih cenderung terjaga dibandingkan saat perayaan idul fitri. Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa tren inflasi pada bulan dimana terdapat Hari Besar Keagamaan dan Nasional HBKN, idul adha cenderung lebih rendah dibandingkan idul fitri. Direktur Statistik Harga BPS Windi Harso Putranto melaporkan bahwa pada momen perayaan idul adha 2019, 2021, dan 2022 terjadi inflasi barang dan jasa secara umum. Pada 2020 atau masa pandemi COVID-19 justru terjadi deflasi. Sebagai contoh, pada idul adha 2019 yang jatuh pada Agustus, inflasi 0,12% mantuman. Sementara ketika itu, idul fitri pada Juni mendorong inflasi di level 0,55%. Al-surpa terjadi pada masa pandemi COVID-19 atau 2020 lalu, dimana inflasi pada periode perayaan idul adha yang jatuh pada Juli justru deflasi 10%. Sementara perayaan idul fitri masih menyumbang inflasi 0,07%. Pada 2021, perayaan idul adha kembali menyumbang inflasi 0,08% mantuman. Lebih rendah dari inflasi yang terjadi di kala idul fitri 2021 yang mencapai 0,32%. Sementara tahun lalu, idul fitri mendorong inflasi hingga 0,33%. Sementara idul adha hanya 0,09%. Kenaikan harga yang terjadi pada HBKN tersebut cenderung karena faktor suplai, dimana pasokan dari hasil produksi berkurang, akibat belum memasuki masa panen atau faktor eksternal lainnya. Untuk periode Juni ini, BPS memproyeksikan komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi adalah daging ayam ras yang dimana terjadi kenaikan harga di 184 kabupaten kota. Mari kita harapkan, hari raya idul adha yang penuh berkah ini bakal memberikan imbas positif bagi kekuatan ekonomi Indonesia di tengah tantangan volatilitas kondisi global. CNBC Indonesia, beyond business. Ngunu selamat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.